Halo selamat sore, Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Olga Marketing Property, KM Property kembali disini saya mau review ada satu klaster dekat dengan tol Cimanggis ya jadi dekat juga dengan ke Cibubur ini one gate system ada CCTV juga pokoknya klaster murah tapi mewah tapi bukan murahan ya harganya mulai 800-900an semua nanti ada spek seperti biasa yang saya mau review ini adalah tanah 78 bangunannya 70 dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi dan 2 karpot ini lebar mukanya 6 kebelakangnya kurang lebih hampir sekitar 12, lebih sekitar 13-an lah pokoknya tanah 78 oke kita review aja, kita lihat dalamnya seperti apa dalamnya bagus banget kebetulan ini rumah contoh dan sudah salt ya nanti minggu depan sudah mau dihuni tampak fasadnya aja udah keren banget dan kanopinya pun juga dia tinggi banget loh jadi gak terlihat tuh ininya di atas harus pake drone kayaknya tapi gak apa-apa nanti kan ada di foto ya kalau di foto dia bisa terlihat kita lihat aja nanti ya dalamnya seperti apa nah ini fasadnya ya jadi dia pake menggunakan batu alam terus ada semacam apa tuh yang ditemok itu itu bagus banget ya jadi bikin manis gitu loh minimalis tapi manis soalnya warnanya itu hitam putih nah ini dia bukaannya pintu dua ya ini pintunya dengan kusennya sudah ini apa aluminium gitu oke kita ke dalam aja assalamualaikum bismillah nah ini adalah nampakan dari ruang ininya ya ruang dari ruang tamu atau nah itu jadi rumah contoh ini jadi udah di udah dipakein semua nih kayak misalnya kursi terus disitu ada meja bisa buat ruang makan terus di sisi kanan ini di tempoknya itu dimanfaatkan untuk meja tv jadi mejanya itu berfungsi banyak ya selain untuk tv juga buat yang lain nah terus di atas meja makan itu sudah ada kitchen set juga nah belakangnya itu juga masih ada lahan kosong nanti kita lihat ya saya kasih lihat ulang ya ini ruang tamunya nah ini selling to floor nya ini tinggi banget nih 3 meter lebih lebihnya nah ini buat ini ya nonton ya jadi dimanfaatkan seideal mungkin supaya kita bisa dapat memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan di rumah ini gitu nah di bawah tangga itu masih ada space yang besar jadi ini masih bisa juga digunakan untuk penyimpanan ya nah jadi di bawah itu ada satu kamar kita ke kamar yang ini dulu ini tinggi banget loh selling to floor nya lega banget seperti biasa selalu konsepnya itu supaya terlihat terang gitu ya terus jadi udara sama sirkulasinya itu bagus gitu kan nah ini buat kamar anak ini kurang lebih 3x3 meter lumayan luas ya gede untuk kamar anak tambah dengan jendela ini sudah ada meja lias ada lemari ada nakas ada nakasnya ini tempat tidurnya ukuran 120 120 apa 100 tuh jadi ini memang kosong tapi kalau misalnya rumah contoh kayak gini sepertinya sudah include dengan furnishnya nah ini kamar mandinya kamar mandinya juga bagus banget warnanya ya soft banget coklat gitu tapi keren keren manis banget warnanya kayak tiramisu sudah full ininya keramiknya oke kita ke arah belakang nah ini kalau dari arah kamar terlihat ya dengan lurus seperti ini jadi semakin jelas terlihat itu dimanfaatkan untuk ruang makan sama ya ini kitchen setnya untuk di atas meja makan itu nah kita ke sisi dapur dulu bagian belakang nah ini dapurnya di bagian belakang terus masih ada tanah kosong jadi standarnya memang seperti ini di tanah 78 ini masih lumayan luas ya jadi kalau misalnya pun misalnya ah mau ditambahin ini deh kamar buat make-nya gitu kan ini kamarnya sudah tiga tapi mungkin karena tidak ada kamar buat make-nya kalau mau ditambahkan ini masih oke ini dapurnya dapurnya juga bagus banget hitam putih seperti ini jadi kasannya tuh bersih luas gitu ya bagus banget saya kasih lihat dari sisi sini ya oke nah ini arah dari dapur sisi kiri ada tangga jadi ruang tamu ini kurang lebih sekitar 3 x 5 5 meter eh 6 6 sorry nah ini tangga menuju ke atas nanti kita ke atas kita lihat di atas juga bagus banget ini tangganya juga bagus banget eye catching banget tangganya granitnya apa granitnya ya hitam hitam tapi ada corak gitu ya kayak kayak marmer jadi kayak marble sih ini tangganya bagus banget nih leper tangganya itu kurang lagi 1 meter nah setelah dari tangga langsung di sisi kiri itu ada kamar buat anak lagi ini kamarnya ukurannya juga sama 3 x 3 luas banget gede banget ini sih karena ini ya seling to floor-nya ini tinggi jadi lega banget kita ke kamar yang kamar utama ya jadi kamar anak yang di atas sama kamar utama itu bergampingan oke kita ke dalam nah ini kamar utama ini menggunakan kasur 1,80 ini kurang lebih 3 x 4 meter eh 3 x gede ini ini kurang lebih ya nanti ada di speknya ya mohon maklum harap maklum kalau saya selalu bilang kurang lebih kamarnya besar banget sudah ada lemari pakaian 3 pintu muat dan ini bagusnya ya di jendelanya itu udah seperti ini nih bagus banget jadi kesan mewahnya tuh keren banget harga mulai 900an kita ke sisi kiri ini adalah kamar mandian di atas motifnya sama yang yang di bawah kayak tiramisu bagus banget lega ini ukurannya 1,5 x 1,5 itu ada apa untuk udara ya sirkulasi jadi jendelanya itu terbuka nah ini ada balkon di atas balkon di atasnya juga lumayan lega ya kurang lebihnya 1 x 1,2 deh 1 meter lebih x 3 meter lumayan luas nih jadi bisa buat cuci area cuci jemur di sini ya tuh toronnya juga ada di atas ini view-nya view di belakang rumah keren banget wow cimanggis loh ini lokasi cimanggis keren banget nih buruan tinggal sedikit unitnya ini kalau ditambah sama kanopi lagi udah jadi teras buat ini santai-santai ngopi keren banget nah ini dari arah pintu dekat balkon ya saya kasih lihat ini pagarnya juga keren banget nih maksudnya untuk raling tangganya bagus banget ini mewah banget murah banget murah banget dan sudah free biaya-biaya lagi jadi harga mulai 900 jutaan itu sudah free biaya-biaya ini saya kasih lihat ulang ya bagus banget tinggi banget nih saling tofur dengan lega tanahnya kecil tapi ininya bangunannya dan utuhnya tinggi oke kita ke depan ini kondisi lagi hujan masih apa masih banyak yang dibangun ya unitnya jadi yang posisi sini adalah ruko nanti saya review juga rukonya udah banyak yang ini nih yang huni nah oke itu saja tadi reviewer saya mengenai kluster yang berada di Cimanggis untuk informasi mengenai kluster ini nanti bisa menghubungi saya Olga Marketing Property KM Property nanti nomornya ada di layar oke sekian terima kasih selamat sore assalamualaikum